Intro Inilah ungkapan kesedihan hati William yang ditinggalkan pergi oleh sang adik. Sama halnya waktu dulu ibunya meninggal dunia. Ia mengaku mengalami depresi yang sangat lama. Pangeran William baru-baru ini mengungkapkan perasaannya. Dikutip dari BBC, Pangeran William akhirnya mengungkapkan rasa sedihnya selama ini ditinggal sang ibunda Putri Diana. Bahkan kesedihan tersebut masih membekas di hati Pangeran William sampai mempengaruhi pekerjaannya dan membuatnya depresi. Lebih-lebih tahun ini ditambah dengan kepergian sang adik yang keluar dari kerajaan. Depresi Pangeran William seolah-olah kembali lagi. Hal ini bisa dibilang kesempatan langka karena Pangeran William sangat jarang sekali menceritakan tentang rasa dukanya ditinggal sang ibu. Biasanya yang paling sering bercerita dan sedikit terbuka adalah Pangeran Harry. Dikutip dari Daily Mail, Pangeran William saat itu sedang bersama para atlet membicarakan tentang kesehatan mental. William mengatakan, Kalau rasa sedihnya ketika ditinggal sang ibunda pada usia 15 tahun, tak bisa dibandingkan dengan apapun. Saya pikir ketika kita berduka pada usia yang masih sangat muda, kita akan merasa sakit yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, kata William. Dan kamu tahu dalam hidup, kita akan sulit menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada hal itu, tambahnya. Kemudian dirinya menambahkan, kalau rasa duka itu juga mendekatkan dirinya dengan mereka yang bernasib sama. Pangeran William sendiri bekerja sebagai pilot helikopter ambulan yang sehari-harinya mengatarkan orang sakit maupun meninggal. Dirinya merasa momen di saat William harus kehilangan ibunya, membawanya ke pekerjaan tersebut. Tak hanya itu, Pangeran William juga mampu merasakan rasa sedih dan duka dari tiap pasien yang diantarkannya. Hal tersebut membuatnya mampu memahami dan bertahan di pekerjaannya tersebut. Pangeran William kemudian bercerita, kalau dia pernah mengantarkan jasad seorang anak yang meninggal akibat bunuh diri. Dirinya merasakan bagaimana hancurnya orang tua anak tersebut ketika mengetahui anggota yang dicintainya telah tiada. Pangeran William merasa dirinya tak mungkin mampu mengatasi berbagai kesedihan dan kedukaan yang dia temui tiap hari. Membicarakan tentang pekerjaannya sebagai pilot ambulan, William juga mengungkapkan hal terburuk yang terjadi. Kamu berhadapan dengan keluarga yang akan menghadapi berita terburuk yang akan mereka dapatkan hari itu, ungkapnya. Dan itu membuatmu sangat depresi dan ada rasa tidak enak yang luar biasa mengganjal. Kita jadi berpikir tentang kematian yang bisa datang kapanpun juga, tambah sang Pangeran. Pangeran William bahkan sampai tak bisa mendeskripsikan detik-detik tiap kali dirinya harus memberikan kabar duka. Meski kamu tidak mengenal siapa pasienmu itu, tapi kamu bisa merasakan rasa sakit dan sedihnya, kata William. Gara-gara pekerjaannya, Pangeran William menyadari kalau berbicara dengan orang terdekat adalah cara terbaik mengatasi depresi. Ya, memang seperti itu kesehatan mental. Kita bisa mengerti satu sama lain. Membicarakannya bisa membawa perubahan yang berarti, kata William. Pangeran William sendiri harus rela kehilangan ibunya dengan tragis saat usianya 15 tahun pada 1997 silam. Semenjak saat itu, calon raja ini sangat jarang sekali membicarakan tentang kesedihan ditinggal sang ibunda. Mengaku setelah ia jadi ayah, ia selalu teringat sosok sang ibunda, yaitu Putri Diana. Menjadi seorang ayah adalah tantangan tersendiri bagi para pria. Itu pula yang dialami oleh Pangeran William. Duke of Cambridge tersebut pun bercerita mengenai pengalamannya dalam sebuah film dokumen terbaru tentang kesehatan mental bertajuk football Prince William and Our Mental Health. Disiarkan pada 8 Mei 2020, suami dari Kate Milton itu mengatakan bahwa menjadi seorang ayah adalah hal yang sangat luar biasa, namun juga menakutkan. Karena terkadang Anda akan dihadapkan dengan sesuatu yang tak pernah dibayangkan, katanya seperti dilansir dari situs Huffington Post. Saat menjadi ayah dari Pangeran George, Putri Selot dan Pangeran Lois, ia mengatakan dirinya pun sering teringat dengan sosok sang ibu, Putri. Sang ibu meninggal pada tahun 97 ketika Pangeran William berusia 15 tahun. Pangeran William pun mengaku tentang betapa sulitnya memahami kehilangan saat remaja. Saat berada di usia itu, sangat sulit untuk berkomunikasi dan mengerti tentang perasaan Anda, katanya kepada wawancara tahun 2017 lalu. Itu pula yang mempengaruhi pola didiknya pada ketiga buah hatinya. Ketika Anda telah melalui sesuatu yang traumatis dalam hidup seperti saya, yaitu ibu meninggal di usia yang masih muda, emosi saya mudah tersulut dengan cepat dan tidak ada seorang pun di sana untuk membantu Anda, katanya. Situs New Post mengabarkan bahwa Kate Millerton memaklumi dan mencoba bersabar dengan kekurangan yang dimiliki Pangeran William. Saya dan Catherine kami saling mendukung, kami melewati semuanya bersama-sama dan harapannya bisa terus belajar bersama, katanya. Suma sikap, karakter dan lainnya, William mengaku semuanya berubah sejak menjadi ayah. Dalam wawancara untuk sebuah talk show di Inggris, Pangeran William mengungkapkan perubahan yang ada di dalam dirinya sejak menjadi ayah. Kehidupan sebagai ayah telah membuatnya jauh lebih emosional. Saya menjadi jauh lebih emosional, saya tidak pernah terlalu mengkhawatirkan apapun, tetapi kini hal-hal yang kecil membuatku sedikit lebih khawatir. Aku bisa merasakannya, kata dia seperti dikutip dari Bob Sears. Ia mengungkapkan, hal yang membuatnya khawatir adalah melewatkan pertumbuhan dan perkembangan ketiga anaknya, sebab ia merasakan betapa pentingnya kehidupannya bersama anak-anak. Saya pikir, sebagai ayah, karena Anda tahu bagaimana berharganya kehidupan dan bagaimana Anda tidak bisa melihat anak Anda tumbuh, dan hal-hal seperti itu akan membuat Anda khawatir, ucapnya. William juga mengungkapkan bagaimana ayah kehilangan ibunya saat dirinya dan adiknya Harry masih kecil. Sejak aku kecil, aku ingat ayah dan ibuku mengajak kami ke acara amal dan organisasi untuk menunjukkan apa yang terjadi, kata dia. Menurutnya, mengenal kehidupan secara luas sejak usia muda sangat penting, sebab itu akan memberikan perspektif yang berbeda. Anda tahu Anda tidak hanya hidup di istana, itu sangat penting. Untuk keluar dari melihat seperti apa dunia yang sebenarnya, ujarnya. Begitu juga dengan Pangeran Harry, yang dimanapun dia selalu menyebut sang ibunya adalah ibu terbaik dunia. Setiap bulan Agustus bertepatan dengan bulan meninggalnya Putri Diana. Untuk menghormati Princess of Wales, maka akan dibuat sebuah film dokumenter berjualan. Mereka berdua selalu menceritakan tentang kecintaannya padang sang ibu, serta cerita-cerita kenakalannya. Ini adalah pertama kalinya kami berdua berbicara tentang dia sebagai seorang ibu. Sampai sekarang, dia adalah ibu kami, ucap Pangeran Harry dalam trailer di lansir telegraf.co.uk. Pangeran Harry mengatakan Putri Diana adalah salah satu orang tua yang paling nakal. Tapi Pangeran Harry juga menyebutkan bahwa Putri Diana adalah ibu terbaik di dunia. Bagi Pangeran William, ibunya ini sangat sadar batas protokol dari kehidupan di luar tugas kerajaan. Dia sangat informal dan sangat suka tertawa, ungkap William. Dia mengerti ada kehidupan nyata di luar tembok istana. Maka dari itu, Putri Diana sering membawa dua anaknya ini keluar istana untuk sekedar jalan-jalan. Dia juga menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Putri Diana juga mengajak putranya ini untuk membeli burger di restoran Cepat Saji, naik bas, dan membiarkan mereka mengenakan celana jeans dengan topi baseball. Dia sangat ingin membuat kita melihat betapa kerasnya kehidupan nyata. Terang William dikutip dari EBC News pada 2012 silam. Dari situ banyak foto yang menangkap momen kedekatan Putri Diana dengan dua anak kesayangannya ini. Foto-foto ini diunggah oleh akun Instagram, Ed Diana Remembered. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!